Dapu Mirsa, nekat menjual obat psikotropika di media sosial, polisi menangkap penjual narkoba jenis sabu di Kelaten, Jawa Tengah. Mirisnya, dua pelaku yang diamankan merupakan ibu rumah tangga. Tertunduk malu, dua wanita ini dibawa Polres Kelaten, Jawa Tengah untuk diamankan. Kedua wanita yang berprofesi, ibu rumah tangga ini ditangkap karena terlibat jaringan narkotika jenis sabu. Kedua pengedar ini menggunakan media sosial sebagai sarana pemasaran dan penjualan obat psikotropika. Keduanya diamankan saat bertransaksi di sekitar Jalan Pakis, Wadung Getas, Kecamatan Wonosari, Kelaten, Jawa Tengah. Penangkapan ini pun berdasarkan pengembangan kaksus dari penangkapan pria yang menjual sabu. Tapi kalau dikabungkan totalnya 6 gram lebih, 6 gram lebih. Pasal yang dianggar ya, pasal-pasal keumah, 1-1 ruang tahun 1935 tahun 2009 tentang narkotika. Ancamannya, kalau di atas 5 gram itu ancamannya minima 6 tahun. 6 tahun ya, 6 tahun maksimal 20 tahun hukuman mati ya. Berdasarkan pemeriksaan sementara, salah satu tersangka mengaku terpaksa menjadi pengedar karena menjanda dan tak kerja. Serta harus memenuhi kebutuhan tiga orang anaknya. Petugas mengimbau, apapun alasannya, menjadi pengedar ataupun pemakaian narkoba adalah tindakan yang melanggar undang-undang. Dan pengedaran narkotika harus dihentikan. Dari Kelaten, Jawa Tengah, Seful FM di AINIS melaporkan.